Informasi terkiri lainnya akan kami hadirkan. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia New Day. Ikuti perkembangan dunia teknologi terbaru bersama CNN Indonesia. Kecerdasan buatan atau AI bisa dimanfaatkan untuk menghentikan perdagangan barang yang dibuat oleh pekerja anak atau pekerjaan. Kami hadirkan deretan informasi teknologi terkini. Jangan lewatkan CNN Indonesia Tech News. Sabtu dan Minggu jam setengah 11 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Menemani pagi Anda, dapatkan informasi berkualitas untuk memulai aktivitas. Tradisi budaya garebek besar keraton Ngayok Yakarta Hadiningrat kembali diadakan secara terbuka. Setelah dua tahun diadakan secara tertutup akibat pandemi COVID-19. Jangan lewatkan CNN Indonesia Today. Senin sampai Jumat jam setengah 10 pagi. Live di CNN Indonesia. Gali wawasan seputar dunia bisnis dan ekonomi serta analisa perkembangan pasar sebagai referensi dalam berinvestasi. Kompleks budaya undang berbasis kawasan atau stream estate di Kebumen, Jawa Tengah yang dirasmikan Presiden Jokowi. Maret lalu melakukan paneraya perdana. Ikuti pergerakan ekonomi nasional dan dunia dalam Bisnis dan Referensi. Senin sampai Jumat jam setengah 9 pagi. Live di CNN Indonesia. Meski sempat dua kali gagal dalam pemilu, Rianta gentar untuk maju menjadi caleg DPRD DKI Jakarta. Kenapa Bu? Ada duitnya atau enggak? Saya mohon maaf Bu. Kalau saya kasih Bu duit, nanti modal saya mesti gede. Nanti saya panjer, aduh panjer Bu. Sama aja itu juga duit Bu. Jangan lewatkan The Politician, jurus mantan staff Ahok, Rian Ernest, Nyalek. Jumat 14 Juli jam 9 malam di CNN Indonesia. Kasus penculikan anak membuat heboh warga kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Seorang pria menculikan anak yang sedang bermain dengan temannya. Beruntung korban berhasil diselamatkan dan pelaku diamankan kepada polisi yang mengaku terjelat utang dan minta tebusan kepada orang tua sangat anak. Aldila Suji Hadi baru saja menolehkan rekor baru bagi dunia tenis Indonesia sebagai satu-satunya petenis tanah air yang mampu melaju hingga semifinal Wimbledon. Simak informasi selengkapnya usai juga. Membahas corporate issue, kegiatan CSR, digital transformation, hingga launching produk terbaru, serta aktivitas brand yang menarik. Kami menjaga sekali agar memang sebetulnya hiroh atau semangat dari kesariaan dari nasabah, dari investor itu bisa tetap terjaga melalui bangsa ria Indonesia. Saksikan corporate action mulai 10 Juli setiap Senin jam setengah 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Harga ayam potong broiler di Surabaya, Jawa Timur masih belum turun sejak Hari Raya Idul Fitri hingga Hari Raya Idul Atta. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam setengah 6 sore, serta Sabtu dan Minggu jam setengah 5 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia. Membukas berbagai isu menarik yang terjadi di Indonesia dan dunia. Mereka semarah meringkus seorang pemuda terkait tewasnya putri dari penjabat gubernur dari Papua Pekunungan. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 pagi. Live di CNN Indonesia. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. IKI Jakarta masih menghadapi persoalan ketersediaan air bersih yang belum memadai bagi warganya. Sejumlah kawasan di Jakarta yang mengalami krisis air bergantung pada air tanah untuk kebutuhan sehari-hari. Jangan lewatkan redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans7 dan CNN Indonesia di Transvision. Aldila Sujihari baru saja membukir sejarah baru bagi tenis Indonesia. Aldila menjadi satu-satunya petenis tanah air yang mampu melaju hingga semifinal Vibulden dan yang pertama masuk semifinal Grand Slam dua kali berturut-turut. Petenis yang mulai debut sebagai pemain junior di usia 13 tahun pada 2008 ini berbagi pengalamannya melaju hingga babak empat besar nomor ganda campuran bersama petenis Belanda Matwe Wielderkop dan berikut wawancara Aldila Sujihati untuk CNN Indonesia.